Intro Cek Video Persip Udah Aman Udah Persip Video Udah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat datang di sesi Aftermath Prescon dari Laga Persi Solo kontra Persi Bandung Yang dimenangkan oleh Persi Solo dengan skor 21 Sudah hadir mewakili Persi Bandung ada Coach Pojan dan juga Ciro mewakili pemain Kepada teman-teman pewarta yang ingin bertanya silahkan sebutkan asal dan nama media dari mana Coach first of all you guys have 21 shots and then even you own 16 ball position Compared to Persis that have just only 6 shots and 40 ball position Can I explain what happened in the game? I think that ball position is not important, important is goals And we have second half few chances within score goals This is definitely our fault, nobody to blame And first half after we score goal Can I happen that next attack they score 1-1 This is the important thing to This few minutes after you score you need to survive and then it will be probably better result Definitely wasn't good Yes we were missing Lelby Alberto and Nick at the back But definitely again defensively too many easy mistakes Attackingly we have chances we didn't score So this is what we need to change What upsets me is that we start to lose the focus And we start to enter some fighting Collecting yellow cards instead to focus how to score second goal So we cannot lose concentration, we cannot lose focus, we cannot lose shape We need to play 90 minutes Okay, mau translate? Silahkan Saya pikir ball position, that's lo penting Yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan goal Kita memang punya chance untuk bisa memanakan pertandingan dengan bisa menciptakan goal pertama Tetapi sekali lagi Saya sudah punya transforma main ketika 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 bisa menciptakan goal Kita tetap abat, ketika ketika tak haus pokun Tapi akhirnya kita selalu bisa memakai hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal Di bawah kedua, saya cuma menciptakan meningkatkan penampilan pertolongan pemain termasuk dengan memasukkan beberapa pemain tetapi tidak berbuah hasil untuk kita menjelaskan gol kita memang kehilangan Nick sama Alberto tetapi itu bukan jadi satu alasan beberapa pemain kita di belakang terlalu hilang fokus ketika mereka berusaha untuk gil-hap memangun serangan satu lagi yang mungkin yang harus kita buat progres dilatihkan adalah pertama kita harus kuat dengan pertahanan kita kemudian kita harus sabar kemudian kita juga harus tetap fokus di pertandingan jangan sampai karena situasional akhirnya kita hilang fokus sehingga akhirnya tidak ada emosi kemudian bentuk kita hilang kemudian akhirnya kita mengobresi satu pun oke same question goes to you Ciro Persib have 21 shots and then compare to Persib there's only have 6 shots but Persib score 2 goals and Persib just score 1 goal can you explain what happened in the game? oke this moment is this moment is very 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 hard I'm scoring today but I'm not happy because this result no good this moment is very hard now don't talk too much now is silence is back home back Mundo is starting to work hard for Fox for next game oke silahkan teman ya ya itu adalah data statistik tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan go memang pertandingan yang sangat sulit jadi kita harus mengejar apalagi untuk memenangkan pertandingan sekarang kita harus lebih fokus lagi untuk pertandingan yang berikutnya tidak ada gunanya kita kembali misalnya bagian pertandingan ini oke silahkan pertanyaan pertama sebutkan nama dan asal dari mana silahkan saya 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 mencoba pertanyaan ke pembicaraan ini konsep lagi fase saya ke pembicaraan ini ke pembicaraan karena ini nanti setelah ini ada beberapa kesimpulian dibanding ke pembicaraan kira-kira kesimpulian kalau saya meletakkan pemain ke pinjas atau tidak apa harapan pembicaraan ke para pemain yang pembicaraan ke pembicaraan 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 dan apa yang kamu berhubung apabila kamu dimasukkan ke timur kita? Untuk saya, ini bukan hari FIFA, jadi biasanya kita harus mengambil, tapi saya mengikuti peraturan yang semua orang lain mengikuti. Jadi, jika semua orang mengatakan, saya tidak mempunyai pilihan. Oke, silahkan. Terima kasih. Satu dan saya ingin mempunyai pilihan lain, dan ini kamu ingin mempunyai pemimpinasi? Dan kamu ingin mempunyai pemimpinasi晝 Pani 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 dan Pani. Jadi, kamu ingin membiasi untuk pomda pilihan lainnya. Ini akan menjadi suara Stevens dan pemaini rumah. Di rumah, kita harus menemukan untuk mempercayakan. Jadi kita harus mengkumpulasi, change mistakes that we make today and we will have few players that are coming back fresh so need to change few players and try to win this game Oke last question Hai silakan tidak ada Oke kalau tidak ada saya kira cukup inilah format dari laga persis kontra persip semoga persipan yang saya inginkan lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan share ya di aftermath peskan dari laga persis kontra persip sudah di mewakili persis lu ada coach Leonardo Medina juga Ramadan Sananta sama seperti tadi regulasi teman-teman yang bertanya sebutkan nama dan asal media coach first of all congratulations for the big win today as I mentioned in the last question for persip also we have only six shots but compared to persip persip 21 shots and superior in position 60 compared to 40 but we effectively score a two goal can you explain what happened in the game selamat malam semuanya saya pertama saya mau selamat dan terima kasih untuk pemain pemain kita kenapa saya melihat dan keputusan bagus sekali bagaimana pertandingan ini menjadik ketika dua ya kita hari ini menyerang di ball possession tapi kita harus menang saya senang kenapa hari ini kita score more than we consider it is not the way that I like to win it is not the way that I like to win but three points are very important was very important for us and and that's all as simple as that oke untuk kesana nanta lima goal dari tiga pertemuan terakhir melawan persip bisa jelaskan mungkin apakah memang ada persiapan tersebut ketika melawan persip atau memang kebetulan lagi hari bagus aja ya malam semuanya ya tentunya saya sangat berterima kasih kepada supporter yang telah hadir untuk mendukung kami semua dan tentunya saya sebelum melawan persip saya memang betul-betul persiapan diri saya untuk melawan persip dan pada malam hari ini saya sangat senang sekali bisa mencetak dua gol dan kita bisa meraih poin di kandang kita sendiri oke silahkan teman-teman yang bertanya sebutkan nama dan asal media dari mana oke 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 ya 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 Kita harus masih berkerja, dia berkerja keras, saya terima kasih dan saya senang dengan dia, saya kenapa dia lebih bagus profesional, he is very good very good professional, I really want to thank him because he worked hard dia, dia percaya saya di Bagaimana Berkerja, dan saya senang kenapa dia pergi ke Timnas saya percaya dia akan menjadi top pemain di Timnas saya percaya itu saya mau berbicara itu sekarang Senanta akan menjadi top pemain di Timnas oke silahkan ini adalah pertanyaan yang bagus terima kasih kita harus bekerja di recovery karena itu waktu terlalu kurang kita bekerja di recovery untuk pemain yang lebih dari 45 min dan selamat menikmati dan selamat menikmati kita bekerja di game model saya bekerja pada masa depan kita sebagai staff dan saya bekerja di yang tidak berjaya specifically in our game model and give them minutes to compete in the trainings but the key point is how we are going to recover the players that are playing more than 45 minutes Coach Loh mengatakan bahwa dia bersama staff sudah melakukan beberapa pekerjaan terkait bagaimana menjaga kebukaran atau mungkin taktikal sesuai dengan game model persis kepada pemain yang hari ini mungkin tidak bermain jadi ketika menghadapi laga selanjutnya semua pemain dalam kondisi terbaik dan bisa mengikuti game model yang diinginkan persis silahkan, kalian selanjutnya ya ya tentunya saya setelah kalau misalnya kita selesai latihan saya belajar apa kekurangan saya yang Coach Leo sampaikan terhadap saya saya belajar dari kesalahan-kesalahan apa yang saya kurang kayak heading, kayak apa terus saya terus improve terhadap diri saya untuk lebih maju oke, pertanyaan terakhir ya tadi ya terima kasih saya kira cukup untuk hari ini selamat kepada Barsis sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati